Halo semua, perkenalkan nama saya adalah Marta Dibura Bultom Saya adalah guru dari SMA swasta RK Delmurdi Dede Tua Baik, disini saya ingin mempresentasikan hasil dari makalah saya Jadi, makalah atau naskah best practice yang sudah saya ambil berjudul Pengaruh media film sejarah dalam meningkatkan niat siswa belajar sejarah di SMA RK Delimurdi Dede Tua Jadi, disini saya mengambil dua rumusan masalah Rumusan masalah yang pertama yaitu Apa penyebab sejarah menjadi mata pelajaran yang membosankan bagi siswa Dan rumusan masalah yang kedua adalah Bagaimana inovasi media film sejarah dapat meningkatkan motivasi siswa atau minat siswa dalam belajar sejarah Maka, disini saya akan menyampaikan bahwa Latar belakang saya mengambil masalah tersebut Karena saya sendiri adalah guru sejarah di SMA RK Delimurdi Dede Tua Melihat bagaimana daya tarik mata pelajaran sejarah ini sudah menurun Artinya, siswa-siswi kadangkala merasa bosan, jenuh dan tak tertarik lagi dengan mata pelajaran sejarah Maka dari itu, untuk meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari mata pelajaran sejarah ini Saya ingin membuat perubahan atau inovasi yang baru Yaitu mengikuti perkembangan zaman Kita tahu bahwa film yang kita lihat atau film sejarah itu sendiri memiliki manfaat yang sangat banyak Jadi, ketika kita menonton film sejarah, maka rasa nasionalisme kita pun akan semakin bangkit Kita terbawa dalam situasi atau kondisi kehidupan di zaman tersebut Jadi, dibandingkan dengan metode pembelajaran yang monoton, menghapal, mencatat Ketika siswa-siswi diajarkan dengan menggunakan media film sejarah Mereka memberikan tanggapan dan memberikan pendapat bahwa Mereka merasa termotivasi, lebih semangat, bahkan lebih tahu alur cerita dari terjadinya suatu peristiwa sejarah Jadi, disini saya akan menampilkan bagaimana kelas di mana tidak menggunakan metode film sejarah Semua, siapku Oke, kita lanjut lagi materi kita Sekini, kalian bisa melihat di depan materi kita yaitu tentang proklamasi kemerdekaan Dan terbentunya pemerintahan di Indonesia Jadi, mungkin semua sudah tahu bagaimana yang dimaksud dengan proklamasi kemerdekaan Jadi, di antara kalian, kira-kira ada yang bisa memberikan pendapat Sebelum kita lanjut ke materi kita mengenai proklamasi kemerdekaan Sampai dulu Pak Melut, apa yang ada dikenal untuk kita untuk membahas proklamasi? Iya, bagus Jadi, itu adalah kelas di mana tidak menggunakan media atau metode pembelajaran film sejarah Jadi, disini juga saya akan menampilkan kelas pembelajaran yang menggunakan media film sejarah Selamat siang semua Siang, buku Baiklah, disini kita akan melanjutkan pembelajaran kita Di mana materi kita itu adalah tentang proklamasi kemerdekaan di Indonesia Jadi, mungkin anak-anak semua mungkin sudah tahu apa yang masuk dengan proklamasi Bagaimana perjuangan bangsa kita untuk meraih kemerdekaan Jadi, untuk lebih jelasnya lagi kita akan menonton film yang berjudul film Sukarno Indonesia Merdeka Di mana di film ini kalian bisa merasakan bagaimana perjuangan dari Bapak atau Presiden kita yang pertama Oke, selamat menikmati dan sesuatu Baiklah, hanya inilah yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat bagi semua Terima kasih Oke, selamat menikmati Selamat menikmati